Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas hero statistik generasi keempat disini guys Oke tapi sebelum membahas ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys Ingat di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys, oke? Oke kali ini aku akan membahas statistik hero generasi keempat belas disini guys Dan sebelumnya itu hero Nicola, Maid, dan juga si Lucky ya guys ya Tapi untuk hero generasi statistik keempat belas ini rupanya gak diduga banget ini Karena untuk hero-heronya ini bakalan, gimana ya? Hero-hero sebelumnya itu akan digunakan lagi gitu guys Dan pastinya sama banget, hero tanpa batas namanya guys Mungkin aja judulnya itu bakalan berubah gitu, mungkin aja sih menurut aku Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up state of survival di mana dengan harga murah Aku merekomendasikan Sanskei Gaming Shop Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal guys Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sanskeigamingshop.com Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya Dan jangan lupa untuk kunjungi instagramnya di sanskeigamingshop Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS underscore sanskei Untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi Beruan order sebelum kehabisan guys Ya, oke tapi sebelum itu aku akan menaikkan statistik hero-hero sebelumnya dulu ya Seperti si Mad gitu ya Karena disini aku sudah menambahkan beberapa poin gitu Untuk menaikkan statistiknya si Mad gitu ya Nah disini sudah mentok sampai disini Sayangnya aku akan fokus satu-satu hero-nya gitu ya guys ya Dan ini makan serumnya ini banyak banget coy Dan kita bisa juga mendapatkannya di sintas olahraga Tantangan hero dan juga serbuan reserveware Mungkin kalian sudah tahu juga gitu ya Dan untuk menaikkan statistiknya ini juga kita membutuhkan fragmentnya sangat banyak banget Pantesan di bundle-bundle itu ada fragmentnya si Mad gitu ya Ternyata itu tujuannya guys Kita harus membeli bundlenya si Mad lagi gitu Kampret banget Itu ribuan ya membutuhkan untuk sampai maksimal gitu masalahnya Dan untuk di level tanpa batas ini Kayaknya berpengaruh banget sama yang namanya itu power ya Aku akan menaikkan power-nya ini dulu sampai habis ini kayaknya Wah nggak bisa lagi ya Udah mentok sampai segini Dan si Nikola juga Nikola ini sampai tolol sih kayaknya akan aku upgrade ini Dan juga sama si Lucky ini kampret banget Ini masih membutuhkan banyak banget yang namanya itu serum dan juga fragmentnya Ini fragment masalahnya premium banget nih Nggak bisa aku dapatkan kali ini ya Dan apalagi ini akan digunakan resonasi Maksudnya digabungkan sama hero resonasi ini bakal gimana jadinya ini ya Pastinya kuat banget guys Untuk di statistik ke 13 ini Dan kembali lagi aku akan memperlihatkan siapa sih hero yang akan jadi statistik hero 14 ini guys Ya ini dia untuk gambarannya guys Siapa sih orangnya Disini aku mendapatkan satu orang yaitu namanya itu si Wolf ya Ya si Wolf ini adalah hero generasi keberapa itu ya Kedua apa keberapa itu ya Ini dia untuk tampilannya guys Si Wolf Nah Tuh kan Si Wolf ini Ini akan menjadi hero generasi statistik ke 14 gitu guys Nah disini kita bisa lihat ya Wolf dari gambarnya seperti normal ya Untuk skinnya normal gitu Eh beneran cuy Dulu pernah aku katakan Untuk skin hero itu pasti akan ada Dan ternyata ada memang ya Bajunya itu berubah dan Ternyata nambah statistik juga Dan makan duit juga ujung-ujungnya Kampret banget Dan ini dia guys Tuh kan disampingnya itu Udah ada yang namanya si Wolf Wolf hero upgrade gitu guys Dan Untuk tangannya itu Udah ada yang berubah Warnanya itu Keunguan gitu ya Hitam-hitam keunguan Dan ada serum warna Kuning gitu ya guys Yang nancap di tangan-tangannya Dan pastinya Hero ini pasti lebih kuat Daripada si Med Si Nikola Dan si Lucky guys Dan berikutnya Disampingnya lagi Itu ada serum warna merah Gitu ya Nempel di dadanya itu Dan tangannya Menjadi warna merah Kehitaman gitu guys Itu keren banget Menurut aku Dan pastinya Hero ini bakal muncul Lagi Sekian bulan deh Kayaknya Lagi 6 bulanan lebih gitu Kayak menurutnya guys Menurut aku ya Dan setelah si Wolf ini mungkin Ada hero yang lain lagi Yang bakal muncul Menjadi tumal gitu ya Untuk Statistik 14 ini Mungkin saja si Trisarangan Dokter ini guys Mungkin saja akan Ditingkatkan lagi Dan Lagi satu itu si Siapa ya Ini dia kayaknya Si Jeb Nielsen Atau si Miho gitu guys Itu menurut Sesuai dengan Hero nya sih Menurut aku Ini aku udah lupa Ini hero yang mana ya Apa sih Asha Gitu ya Itu akan Mengikuti gitu guys Untuk hero-hero yang lainnya Pasti Akan di upgrade lagi Seperti itu guys Statistiknya Lebih hebat lagi Mungkin hero-hero Generasi ke 13 itu Bakalan di stop dulu Mungkin ya Sekarang Bakalan fokus sama Statistiknya Bukan hero generasi Terbarunya lagi Mungkin saja gitu guys Oke itu dia Sedikit penjelasan aku Untuk hero generasi Statistik ke 14 guys Dan pastinya Hero ini bakal Nggak habis-habis Pastinya ya Pasti ada aja Ide-ide dari Developernya Kampret banget Nah itu Dan disini juga Jelajah Ini Masih mentok Si aku ini Sampai di 40 ya 1.40 ya Ini udah Sangat-sangat Susah banget Menurut aku Dan Membosankan guys Sekarang Nggak bisa ditembus Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan subscribe Ingat di pojok Di pojok Di pojok Warna merah tulisannya Subscribe Dan jangan lupa untuk Share video ini Di media sosial kalian Saksikan video berikutnya Di Indra.wtf See you next time Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini